Baby Bomber, sering disingkat menjadi Bomber. Generasi ini sering didefinisikan sebagai orang yang lahir dari tahun 1946 hingga 1964, selama baby boom pertengahan abad ke-20. Kebanyakan Baby Bomber adalah anak-anak dari Silent Generation, dan seringkali menjadi orang tua dari generasi milenial. Di Barat, masa kecil Bomber terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an mengalami reformasi signifikan dalam pendidikan, baik sebagai bagian dari konfrontasi ideologis yang merupakan Perang Dingin, dan sebagai kelanjutan dari periode antarperang. Masa mereka adalah masa kemakmuran ekonomi dan kemajuan teknologi yang pesat. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika sebagian besar anak muda memasuki usia remaja dan dewasa muda, yang tertua berusia 18 tahun pada tahun 1964, mereka dan orang-orang di sekitar mereka, menciptakan ritorika yang sangat spesifik di sekitar kelompok mereka, dan gerakan sosial yang ditimbulkan oleh jumlah mereka yang besar. Seperti gerakan kontrabudaya pada tahun 1960-an dan reaksi negatifnya. Di banyak negara, periode ini merupakan periode ketidakstabilan politik yang mendalam akibat ledakan pemuda pasca perang. Di Tiongkok, para Bomber hidup melalui revolusi kebudayaan dan menjadi sasaran kebijakan satu anak saat dewasa. Perubahan sosial dan ritorika ini memiliki dampak penting pada persepsi para Bomber, serta kecenderungan masyarakat yang semakin umum untuk mendefinisikan dunia dalam hal generasi, yang merupakan fenomena yang relatif baru. Kelompok ini mencapai pubertas dan tinggi badan maksimal lebih awal daripada generasi sebelumnya. Di Eropa dan Amerika Utara, banyak generasi baby Bomber yang tumbuh di masa kemakmuran yang meningkat dan subsidi pemerintah yang meluas dalam perumahan dan pendidikan pasca perang, dan tumbuh dengan sungguh-sungguh mengharapkan dunia membaik seiring berjalannya waktu. Mereka yang memiliki standar hidup dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali, paling menuntut perbaikan. Pada awal abad ke-21, generasi baby Bomber di beberapa negara maju merupakan kelompok terbesar di masyarakat mereka, karena fertilitas yang lebih rendah dan penuaan populasi. Di Amerika Serikat, mereka merupakan kelompok usia demografis terbanyak kedua setelah generasi milenial. Oke sobat, itu tadi penjelasan singkat mengenai baby Bomber. Semoga bermanfaat.